Intro Sebuah kabar gembira tengah viral di media sosial Kebutuhan utama memerangi virus Corona baru COVID-19 yakni masker dan hand sanitizer tidak lagi langka dan harganya mulai turun Stok dan harga masker yang kembali normal itu dicuitkan akun Dr. Ferdi Rifa Hamzah Terhadap tweet akun Ed Ferdi Rifa itu Netizen juga menanggapi dengan berbagi cerita soal lebih mudahnya menemukan masker Sebelum wabah Corona merebak harga masker per kotak isi 50 helai harganya sekitar Rp. 80.000 di pasar pramuka Jakarta yang jadi pusat penjualan alat kesehatan Itu berarti sehelai masker tiga lapis hanya sekitar Rp. 1.600 pada awal Maret Harganya merangkat naik jadi Rp. 125.000 per box isi 50 helai Memasuki pekan ke-2 dan ke-3 Maret harga masker di pasaran bisa di atas Rp. 400.000 per box isi 50 helai Masker eceran kemasan isi 2-3 helai pun mulai sulit ditemukan di minimarket Tidak hanya masker saja yang sudah mudah ditemui dengan harga normal Barang hand sanitizer juga kini sudah mulai banyak tersedia di beberapa minimarket Melalui unggahannya tersebut Ed Ferdi Rifa sudah mendapatkan 5,400 Red Weight dan disukai sebanyak 10.900 kali Membalas cuitan itu, seorang warganet menambahkan vitamin juga kini mulai ada stoknya di minimarket Meski stok sudah berangsur kembali normal Warganet berharap manajemen minimarket tetap membatasi pembelian oleh pelanggan agar tidak ada memborong Menanggapi cuitan soal alat perlindungan diri yang makin murah itu warganet bercerita soal kenalannya Yang menimbun masker dan sanitizer kini rugi hingga miliaran rupiah Sebelumnya di daerah Jawa Barat pada tanggal 16 April lalu Gubernur Ritwan Kamil menargetkan pada akhir April para produsen masker memproduksi 1 juta masker per hari Selain untuk memenuhi kebutuhan masker yang diwajibkan pemerintahan, produksi tinggi ini juga buat menekan harga di pasar Saat itu produsen menyanggupi dengan membeli alat produksi baru buat bisa mencapai target tersebut Todayline.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!